Intro Sahabat senior yang diperkati Tuhan Salam sehat untuk kita semua Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda Di dalam acara Jendela Hati Saya Pendeta Yuli Nina Purwanti Dari GKI Katot Subroto Purwokerto Judul renungan kita kali ini adalah Memaknai kegagalan Yang didasarkan pada Kitab Injil Lukas Pasal 22 Ayat 32 Dan saya akan membacakannya Untuk itu mari kita terlebih dahulu berdoa Tuhan terima kasih Karena Tuhan sudah memberikan kepada kami Pengalaman yang berharga Baik dalam keberhasilan maupun kegagalan Bersama Tuhan kami akan terus belajar Menyikapi secara positif dalam setiap keadaan Amin Lukas Pasal 22 Ayat 32 dituliskan demikian Tetapi aku telah berdoa untuk engkau Supaya imanmu jangan gugur Dan engkau Jikalau engkau sudah insaf Kuatkanlah saudara-saudaramu Sahabat senior yang diberkati Tuhan Ada seseorang yang menulis sebuah naskah Dan ketika ia mengirimkannya kepada penerbit Naskahnya itu diremehkan dan ditolak sebanyak 12 kali Namun kegagalan itu tidak membuatnya Dia berhenti Dan ia mencoba lagi mencoba lagi Akhirnya dia menjadi seorang penulis terkena Dia adalah J.K. Rowling Penulis buku dan film Harry Potter Kisah yang imajinatif Yang kemudian menjadi sangat terkena Sahabat Lansia Semua orang itu takut gagal Tetapi semua orang Pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya Cara pandang kita terhadap kegagalan Kegagalan akan memengaruhi kita Ketika menghadapi atau mengalami kegagalan Ada yang melihat kegagalan itu sebagai aib Dan tiadanya masa depan Ada yang melihat kegagalan itu justru Sebagai suatu kesempatan dan ruang Untuk belajar meraih masa depan yang lebih baik Demikianlah iman Kristen mengajarkan kita Kegagalan itu bukan aib Apalagi memupuskan pengharapan akan masa depan Kegagalan adalah ruang untuk belajar Menjadi lebih baik Simon dan murid lainnya Mengalami kegagalan yang menyakitkan Tetapi Yesus menopang mereka Agar bangkit dan menatap masa depan Yang tetap disediakan Allah Masa depan yang lebih baik Yesus membuka ruang bagi setiap umatnya Untuk belajar dari kegagalan Dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita Mari kita berdoa Ya Tuhan ketika langkah kami menjadi goyah Hati menjadi ciut Rengkuhlah kami Ketika kegagalan menghampiri hidup kami Biarlah kepala kami tetap tegak Mata kami tetap berbinar Memandang masa depan Karena Allah mengangkat kami Amin Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih Terima kasih.